Jadi ini itu desainer interiornya Ama Arsiteknya tuh pinter banget sih menurutku ya kan Dalam pemilihan penataan ruang ini Padahal ini kan ruangannya kecil Simple juga Selamat datang kembali di channel Bicak Bifta Kali ini kita mau nge-review rumah yang nge-hits banget deh Tuh Pasti teman-teman udah sering lihat mau di TikTok, mau di Youtube, ataupun di Instagram ya kan Ini kita lagi berada di Citaville Parung Panjang Di show unitnya Ini seperti yang bisa teman-teman lihat ada dua Itu yang satu lantai tipe Belfast Yang ini yang tipe Calgari dua lantai Harganya cuma 400 jutaan Ini baru kali pertama kita nemu rumah dua lantai harganya 400 jutaan Kita akan fokus nge-review rumah yang ini ya oke Nah ini kita lagi berada di tempat marketing galerinya yang ada di Serpong ya teman-teman ya Tapi lokasi proyeknya nanti adanya di Parung Panjang Jadi teman-teman jangan sampai keliru lokasinya ya oke Nah rumah tipe Calgari ini luas bangunannya 48 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi Dia lebarnya kesininya 5 meter, kebelakangnya 12 meter teman-teman Walaupun di layarnya yang terbatas ya teman-teman ya Tapi nanti ketika kita masuk itu layoutnya inspiratif, penataan interiornya juga inspiratif, bisa banget ditiru sama teman-teman Tapi sebelum masuk kita bahas sedikit fasad rumah ini oke Ini atapnya sebenernya pakai spandek dengan rangkanya bajaringan Nah itu juga ada tulisannya tuh Cicilan 90 ribuan per hari, dua lantai, dua kamar tidur Mantep memang Terus kita lihat ke area lantai duanya ya Tuh kombinasi warnanya cakep banget sih Dia menggabungkan warna coklat tua dengan warna hitam disitunya Udah gitu jendelanya pakai kusennya aluminium warna hitam juga Rumahnya kalau kita perhatikan lebih ngebentuk kotak-kotak gitu ya Kotak-kotak dengan banyak tali air vertikalnya tuh Tinggi-tinggi banget tuh Tuh Yang sananya tali airnya horizontal Ini pun sama disininya masih banyak tali air-tali airnya disitu di dinding bagian situ ya Tapi disini kombinasi warnanya berbeda teman-teman Ini putih, sini hitam Nah kita bahas juga untuk carportnya ya Disini dia disemain aja sih teman-teman Taman selebar kayaknya ini dia hampir 4 meter teman-teman Dan disisain 1 space selebar 1 meter buat taman-tamannya Bahkan bisa buat ngedirin pohon ini nih Pohon apa namanya ya Ini tiba-tiba udah coklat sepatu ya Karena kita mau masuk ke dalam rumah Jadi di rumah ini juga enaknya ada satu terasnya nih ya Atau istilah bahasa inggrisnya welcome porch-nya Dikasih kerami-kerami kecil ukuran 30x30 Kita masuk yuk tapi abis ini gantian yang mifta Nah sekarang aku udah masuk ke dalam rumahnya Gantiin dulu sama aku ya Ini aku juga udah ganti sandal yang udah disediain disini Lucu sandalnya Jadi begitu aku masuk ke dalam rumahnya Itu aku langsung ngeliat tangga nih Ini tangga menuju ke lantai 2 Tapi nanti dulu kita bahas dulu untuk lantai 1 nya Karena ini menarik banget sih Ayo ikut aku Wow 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 Begitu masuk tuh aku suka banget nih Sama desain yang ada di lantai 1 ini tuh Sekilas teman-teman udah bisa ngeliat Menarik banget kan Jadi ceritanya rumah ini kan 2 lantai Nah lantai 1 nya ini didesain khusus untuk beraktivitas Atau berkegiatan Jadi semua kegiatan ada di lantai 1 dan di lantai 2 untuk istirahat Oke jadi di lantai 1 ini ada living room Ada dining area di sebelahnya ya kan Terus ini ada sesuatu yang cantik disini Cantik banget nih Dan dia ada powder room nya di belakang situ Dan masih ada kitchen sama sisaan tanah di belakang Nanti kita kesana ya kita liat Kita mulai dulu dari living room nya nih teman-teman Kalau misalnya aku liat disini tuh semuanya bener-bener diperhatiin ya teman-teman Ini kan areanya segini Nah dia pemilihan bentuk sofanya Terus disini ada karpetnya ada coffee table nya TV, rak, ambalan Semuanya itu tuh bener-bener diperhatikan dari bentuk warnanya Iya kan Cocok banget kombinasinya Ini Kayak warna dindingnya disini kan abu-abu Nah ini sofanya dikasih juga abu-abu Oh nyambung ya Nyambung Karpetnya juga abu-abu Iya Gitu kan Terus ini kan list-listnya ada warna hitamnya Ya emang TV nya hitam sih Tapi ini lukisannya tuh Dikasih juga sentuhan warna hitam sama gold Ini tuh kayaknya simple ya teman-teman Tapi misalnya ini dicopot pasti udah beda lagi Kesan living room nya ya kan Betul Nih teman-teman lihat ke atas juga nih Dari pemasangan lampunya aja juga diperhatikan Nggak dipakain downlight Tapi yang kecil-kecil gitu loh Iya Satu jalur ya kan Ini khusus buat area living room ini Segaris ya Kalau aku perhatikan ini downlightnya Satu, dua, tiga Terus disini ada jendela Ini jendela yang kelihatan dari fasad depan rumah tadi Tuh Rame kan Karena di depan itu emang jalan raya Ini jendelanya pun juga bisa dibuka Untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruangan ini Misalnya nggak pakai AC gitu kan Pengennya segar-segar gitu kan Mungkin kurangnya dikasih ini ya Kalau zaman sekarang tuh kalau nggak pakai roman shade ya Roller blind Roller blind Klaser lidahnya Sekarang aku geser ke dining area Yang letaknya tuh bersebelahan persis sama living room yang ada disini Banyak banget nih netizen yang suka komen Masa living roomnya sama ruang makanan jadi satu sih Ya nggak banyak kan yang suka komen kayak gitu Tapi sekarang coba teman-teman bayangin deh Di rumah yang lahannya terbatas kayak gini Justru ini itu bisa jadi inspirasi gitu loh Sekarang mau kayak gimana Masa ini mau disekat gitu kan Jadi nanti ruangannya jadi sempit dong kelihatannya Nggak lost Kalau kayak gini kan jadi lost gitu Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih Tadi untung memilihan furniture-nya sama peletakannya Iya nggak? Betul Ya emang ini salah satu layout yang paling optimal ya Di rumah dengan lahannya terbatas tuh Betul sekali Nih coba lihat nih Ada penghargaan di rumah ini tuh Dapat best housing development Nih dari mana nih? Dari properti guru Itu properti guru itu pohler Sama dari Housing Estate Awards Nih Wih most favorite affordable house Mantap ya 2019 Nih teman-teman untuk memilihan bentuk meja makannya aja Disini kan lingkaran nih Sama loh sama bentuk pola meja yang ada di living room tuh Iya ini juga lingkaran ya Jadi matching gitu loh untuk pemilihan bentuknya Ini aja bahkan untuk kursinya nih Dia bentuknya tuh nggak yang tajam di pinggir gitu Jadi ada lengungan-lengungannya gitu Dan ini bentuknya cukup unik ya Menurutku ya Coba aku tidur ya Nyaman nggak nih? Kalau makan disini Wah cukup nyaman sih Ininya kalau buat aku cukup tinggi ya Jadi sampai sini buat standaran juga cukup nyaman Siwa pun nggak empuk-empuk banget sih Dan nggak lama-lama makan Ntar jendut Terus pemilihan lampunya juga tuh Pemilihan lampunya juga sangat-sangat matching sih menurutku ya Lampu gantungnya nih Bentuknya bulat kayak gini ya kan Cuman ini ada yang kurang nih Dia peletakannya nggak pas persis di tengah-tengah meja makannya Ya mungkin meja makannya bisa digeser disini dikit kali ya Oh iya betul Masalah sih itu minor Nih teman-teman ada satu sisi yang inspiratif banget nih Ini bisa banget nih dicontoh di rumah teman-teman ya kan Daripada ada sisi tembok yang kosong Dia dipasangin nih ambalan-ambalan kayak gini Kan divariasi sama ada apanya ini namanya ya Besi sih Besi-besinya semua ya Divariasi kayak gini Dan dia itu warnanya menurutku ya Model dan warnanya tuh matching banget Ini kan dindingnya disini warnanya abu-abu ya Dia dipasangnya disini hitam Jadi kontras gitu loh Nih teman-teman diatasnya dikasih track lamp gitu ya Dan enaknya itu tuh bisa disesuaiin gitu Mau diarahin ke arah mana Nah karena dia ingin menyorot menghighlight Area sini Jadi dia diarahin kesini nih Tuh Ini kalau misalnya malem-malem pasti cantik banget sih ya Karena kita syutingnya siang-siang Jadi gak keliatan Oke sebelum aku lanjutin ke yang area lain Nih aku mau bahas dulu nih teman-teman bisa ngeliat ya Jadi ini itu desainer interiornya Alma Arsiteknya tuh pinter banget sih menurutku ya kan Dalam pemilihan penataan ruang ini Padahal ini kan ruangannya kecil Simple juga tuh gak banyak penek-penek yang kayak gimana-gimana gitu Cuman dia jadi homey banget Nyaman banget gitu Warnanya aja enak banget nih di mata Gak ada warna-warna yang mencolok apa gimana gitu Perpaduan warnanya tuh coklat, abu-abu, hitam, putih Cantik banget ya Simple tapi tuh cantik gitu loh Sebelum aku lanjut ke belakang nih Kalau teman-teman perhatiin Disini kan ada jendela nih Gede banget ya jendelanya Ini tembus nih ke area belakang rumah Terus disini ada pintu Di depan tadi tuh juga ada jendela Satu, dua ya kan Ada pintu juga Jadi misalnya ini semuanya dibuka Itu akan terjadi cross ventilation Jadi udara yang masuk tuh optimal gitu loh Yang bergerak masuk dan keluar Jadi udaranya di dalam tuh seder banget Setuju gak? Setuju Dan bukan cuma itu Ini kalau siang-siang terang banget nih rumah nih Ini lampu kita nyalain Buat keperluan syuting Jadi dia gak ada yang bilang Kok udah terang tapi pake lampu gitu Udah yuk kita lanjut ke belakang Wow Ini dia tanah sisaan yang ada di belakang Jadi ini ukurannya itu 2,8 dikali 5 meter temen-temen Nah suka ada yang tanya juga nih Dimana nih untuk area cuci dan menjemurnya gitu kan Bisa banget loh disini Tuh Buat jemuran disini bisa ya kan Terus temen-temen pasti tanya Masin cuci nya ditaruh dimana sih? Kan gak mungkin ditaruh di rumput nih masin cuci nya Nah berarti kita harus melakukan sedikit renovasi ya kan Ini ditutup pake kanopi gitu Sampai atas sini Terus dipasang lantai dia di bawahnya sini Maaf maaf gak sengaja Nah ini temen-temen Keliatan kan untuk area dapurnya Dia emang ada di belakang rumah Makanya tadi aku bilang harus dipasang kanopi Direnovasi dikit ya kan Udah sih tinggal dipasangin kitchen set disini Cukup simple aja sih Terus sebenernya contohnya juga udah ada kitchen setnya di bawahnya kan Iya maksudku yang di atasnya bisa ditambahin lagi gitu Aku simpulkan ya situ dapur Sini buat mesin cuci Dan yang di tempatku ini Itu area berjemur Kayak kamu sekarang lagi berjemur ya Karena kan lagi musim corona nih Iya biar gak kekurangan vitamin D3 Nah yuk masuk ah Di setiap sudut ruangan rumah ini tuh semuanya bisa jadi inspirasi dari tadi ya Nih termasuk ini nih pojok inspirasi gitu Katanya masih cek disini tolong kayak gitu Maaf lagi gue Nih Jadi daripada sisi dindingnya ini kosong Dia dipasang nih cermin-cermin kayak gini Cerminnya tuh juga gak yang Cuman polosan aja loh Diperhatikan ya ada list-listnya dibentuk dipola Gitu kan Nice ya Jadinya bagus Dan kalo misalnya kita ngeliat ngadep kesini Dia tuh kayak memberi kesan luas gitu loh Pada ruangan yang imut-imut ini Sama kamu nya jadi ada double Ada dua ya gue nya Kamu pilih yang mana Yang kamu Aceh Yaudah yuk Kita masuk ke sebelah sini Disini ada powder room Kenapa dinamakan powder room Karena ini kan biasanya di fungsi kan untuk tamu gitu loh Toilet tamu Toilet tamu Jadi biar tamunya gak mandi Ntar kalo tamunya mandi dikasih shower lama dong Gak pulang-pulang ntar tamunya Jadinya disini cuma ada Kalo poinnya sih cuma ada toilet Disini ada toilet duduk sama wash table nih Sama cermin Nah untuk pilihan Untuk wash table ini juga menyesuaikan banget Ini kan sebenernya emang gak terlalu besar ya Nah jadi wash table nya dipilihnya juga yang kecil Kayak gini aja gitu kan Juga yang kecil Nah cermin nya yang gede gak apa-apa nih Karena gak mengganggu juga gitu kan Kayaknya bisa dibuka Kayaknya bisa dibuka Tuh Wow Nice ya Nah ini temen-temen Nanti keliatan nih soalnya Di kamera Ini temen-temen tanya kan Ini kenapa kok ada kacanya gitu Terus keliatan tuh rumah yang tipel satunya atau yang Belfast tadi Ini cuma ada di show unit aja Untuk mempermudah orang ketika lagi viewing Gitu aja sih Kalo aslinya ya tembok Ya kan Udah yuk keluar Aku tadi udah mention belum ya Ini tuh lantainya pake apa Belum Iya gak Wow ketawa dia bilang Kocok inspirasi Kata-katanya dari kamu Itu kan kata-kata ciptaanku Ya udah Pokoknya apapun itulah Ini nih biasanya kalo di bawah tangga Dia kan kosong nih Atau gak biasanya yang sering kita lihat tuh Dia dikasih kayak lemari gitu Ditutup pake lemari HPL gitu ya kan Jadi tertutup Untuk gudang biasanya malahan Kalo disini malah dipasang kayak Ambalan-ambalan gitu loh temen-temen Ini jadi lemari display sebenernya ya Malah buat jadi pajangan hiasan Mau pihak foto-foto kita Ini buat narok sepatu bisa gak kayak gini kan bisa juga Ya bisa juga Cuma sepatunya Kalo sepatunya bagus Dipajang disini Ini kan lucu sandalnya Bisa dong Iya Kalo disini bisa aku bilang Kocok inspirasi Ini kan tangga Enggak sih ya Oke Inspirasi apa-apanya Ini sebenernya Ini tuh cuma ada di show unit aja Kaca-kaca Di samping rumahnya gitu ya Konsepnya tuh Kayak di market gitu loh Kalo di market Selalu kita lihat market rumah tuh kan Ada lubang-lubangnya kelihatan Dalamnya seperti apa Nah ini Dibangun di show unitnya Dengan konsep seperti itu Iya ini versi gede Iya gitu loh Iya ibaratnya Market skala 1x1 Yuk kita lanjut ke lantai 2 Eits sebentar Tangganya Sebentar tangganya Tangganya dia pake Railing besi aja sih Simple gak banyak Dan jika juga gak Pake step nosing Maupun bull nose Jadi yaudah Kayak gini aja Yaudah yuk kita lanjut aja Sorry temen-temen Ternyata disini tuh ada Pojok inspirasinya juga Dari segi arsitekturnya Kenapa? Karena peletakan tangganya Disini tuh dia ditaruh di Pojok rumahnya gini Startnya dari bawah situ Dari depan pintu Sehingga dia bisa lurus aja ke atas sini Belokannya dikit Nih belokannya cuma disini aja Tuh Jadi peletakan tangga Ini salah satu yang kita suka sih Untuk rumah 2 lantai Jadi gak banyak belokan Cuma lurus aja naik Langsung sampai ke lantai 2 Oke Di lantai 2 nya ada 2 kamar tidur Sama 1 kamar mandi Kita explore 1 per 1 Sini kamar tidur utama Sini kamar mandi Kita ke kamar tidur anak dulu Yang desainnya pun juga Lucu Ternyata tunggu disini ada jendela lagi ternyata Oh iya ini jendela lagi Jendelanya banyak banget ya Sebenernya luas kamar anak ini gak begitu gede Cuma 3 meter sama 2,4 meter Dan itu keliatan ada yang nifta Bocor 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 Nah karena gak begitu gede Makanya ini salah satu inspirasi juga Tambahinlah cermin disini Sehingga memberikan kesan ruangan ini lebih luas Kita juga udah bilang ya Pemilihan perabotnya tuh sebenernya simple aja Sini remari Remarinya tinggi Efektifkan mengefisiensikan penggunaan ruangnya Lemari tinggi Terus bawahnya ada tempat buat Main peta kumpet Iya kan Itu buat Eh cukup coba aja Cukup Sini juga ada meja belajarnya Gantungan lucunya kayak gini Ini kursinya pun juga lumayan empuk loh Eh tapi jadi menurutku ada kalanya emang cocok ya Furniture yang simple-simple gini aja gitu Disesuaikan sama ruangannya ya Betul Terus juga kasurnya pun juga yang kasur single Mungkin cuma lebar 100 cm nih 100 x 200 cm Dan model tatami bed Jadi katanya nih kita juga denger nih dari Tara netizen subscriber kita Kasur-kasur yang model kayak gini tuh istilahnya tatami bed Tapi emang bener sih Jadi ada storage-storage nya di bawah Kayak model-model Kamarnya kecil tapi tempat penyimpanannya banyak ya Compact gitu loh Udah soft closing nih Terus ininya juga ada lemarinya Tuh Nice ya Eh ada apa nih Tombol lampu Oh Ada tombol lampunya Tuh memberikan kontras disininya Jaman sekarang tuh banyak banget ya Kemasangan-kemasangan lampu yang kayak gini Kayak di bawah kasur Atau di bawah lemari gitu Dan bagusnya juga ini finishingnya Dimix nih Sininya HPL Sini HPL warna putih Sini HPL Yang model kayu-kayu gini Nice ya Pola-pola bicet pinknya juga bagus Suka sih Inspirasi buat temen-temen nih Ada jendela juga disitu Ya Kita lanjut ke kamar mandi di lantai 2 nya Sebenernya simple tapi inspiratif juga nih Ya sederhana Kamar mandinya sini ada cermin Washtafel Sama kerannya Sini juga ada Closet duduknya Sama ada jet washernya Sini area shower Ke bawah Dan di lantainya pun diturunin dikit Sekitar mungkin nih 3 atau 4 cm-an Terus dibikin miring Biar air bisa mengalir ke floor drain disini Kenapa gue bilang inspiratif nih Kalau kita lihat nih Dari peletakan semua saniternya Semua berada di satu dinding ini Selain jadi lebih estetik Ini juga instalasi pipa-pipanya di dalam Jadi lebih mudah pastinya Karena cuma di satu dinding doang Terus kemudian Satu keutuhan dari si dinding ini Ini dia dindingnya divariasi ya Warnanya sini dibikin warna abu-abu gelap Kontras banget Sama disininya Disini dia pakai keramik 30x30 Warna putih Kayak kontras gitu menarik sih Perpaduan warnanya Dan di bawahnya dia pakai keramik Warna keren ya Yang kasar Jadi kita nggak bakal kepleset Mengurangi risiko kepleset sih Lebih cepatnya Tapi ini sebaiknya mungkin Sedikit ditinggikan ya Oh iya bener Jadi Ini kan area basah Ini area basah Nah kalau sininya Langsung dinding bercet gini Takutnya lama-lama Cetnya bakal cepat rusak Cepat menjamur Harusnya ini Ceramiknya ditinggin lagi dikit Atau diganti cet yang minyak Tapi bagusnya sih mungkin Ini di full-in aja sih Oh iya Dinaikin lagi ya Full aja malah bagus Oh full lah ya Satu ada yang kelupaan Disini nggak ada ventilasinya tuh Nggak ada exhaustnya Maupun jendelanya Ya berarti Pairnya tinggal namain exhaust Mungkin bisa di dinding sini Bisa di dinding sini Atau ditaruh aja di pelakon sekalian Jadi Mudahnya digeserin ke pelakon Nah kita udah ada di kamar tidur utama Ini luasnya juga 3 meter Kesininya Sama sih 3 meter semua kesini Terus kesininya 2,85 meter Jadi cukup lah ya Ini kalau diperhatiin ya Semua ruangan di rumah ini Sebenernya perabotnya pun juga yang simple-simple semua Tapi kalau ditatanya cantik kayak gini Itu jadi kayak menyenangkan gitu untuk dilihat Betul? Netizen gimana netizen? Suka? Kita start dari sini Sini ada ambalan-ambalan Buat taruh hiasan dinding segala macem Ini dindingnya semua dicat warna putih Terus ini juga ada ambalan yang panjang Ngeliling ya Ngeliling kasurnya juga Sini juga pake kasur queen size Ini lebar 160 cm Bahkan pemilihan Sepre sama sarung bantalnya pun juga match gitu loh Warnanya sama ini Dan terus di bawahnya juga Dia variasiin Dikasih lantai Pake vinyl nih Nggak yang keramik Tapi kayaknya ini cuma ada di show unit sih Sini ada jendela Buat cirkulasi udara sama sumber cahaya Terus oh iya disini Nah ini nih teman-teman Kalau kita naruh hiasan di dinding Jangan lupa Pasangin lampu sorot kayak gitu Sehingga lebih mengekspos ini loh Gambarnya apa? Gambarnya apa? Jadi kan sininya jadi lebih kontras dibanding sekelilingnya Apa itu ya mbak gambarnya? Apa nih? Kembang Jamur Apa sih? Kamu bilang jamur jadi amanya jamur crispy deh Udah iya kayak camur crispy Kembang sih Kembang Udah kembang Bunga Disini lemarinya pun juga menarik ya Ini lemarinya kan pake HPL sih sebenernya ya HPL motif kayu Tapi disininya dibikin berbeda Sini ada jendelanya sama ada bingkainya warna hitam Tuh Jadi memberikan kontras gitu Lebih menarik dilihat ya kan? Terus sama yang disininya Ada end table-nya Ini lampunya pake lampu gantung sama yang kayak di bawah Sama disini kasih End table-nya pun warna hitam gini Ada cermin kecil Lucu deh Sama sini Untuk meja rias Jadi Kita tarik gini Meja rias pasti yang kita suka nih Karena sini juga ada cerminnya gede Tuh keliatan kan dia Enggak itu cerminnya memang kurang gede Kurang gede ya Kalau aku Harusnya lebih gede lagi ya Kalau bisa gue simpulin Ini kan rumah sebenernya harganya 400 jutaan Yang gak mahal lah Masih terjangkau untuk keluarga-keluarga muda Disininya juga pun interiornya juga Kalau gue perhatiin Sebenernya materialnya gak Yang material-material mahal semua Material yang masih terjangkau juga Jadi Cocok gitu Rumahnya Gak yang begitu mahal Interiornya gak begitu mahal Tapi Kalau pake ilmu Ngedesain interiornya Itu jadi estetik banget Setuju gak? Yuk lanjut Akhirnya selesai juga nih review kita Di rumah tipe Kalgari ini Sekarang aku nyampain poin-poin yang harus temen-temen tau nih Yang pertama Show unit dan lokasi proyeknya itu berbeda Seperti yang tadi udah disampaikan Mas Wicat Show unitnya ini tuh ada di Serpong Tapi untuk lokasi proyeknya Ada di Parung Panjang Citaville Parung Panjang ini Itu cuma 15 menit aja temen-temen Dari stasiun Parung Panjang Terus ada fasilitas shuttle car juga Dari Citaville ke stasiunnya Enak juga ya Nantinya disini bakalan deket juga Sama akses tol serba raja Alias Serpong Balaraja Lebih mudah kemana-mana nih Sebagai informasi juga Pemkap Bogor Merancang wilayah Parung Panjang ini Untuk jadi pusat permukiman loh Jadinya Pasti bakalan berkembang banget nih daerah sini Oh iya Satu info lagi nih Kata Kang Emil Di daerah Parung Panjang ini Bakalan dibangun jalan Maksud tambang Jadi Trak-trak tambang Nanti punya jalur terpisah Dari jalur kita sehari-hari Kalau kita tinggal disini Terus sekarang untuk tipe unitnya nih Jadi di Citaville Parung Panjang itu Ada tiga tipe unit Pertama yang kita review ini ya Tipe Kalgari Dua lantai Mereka juga punya tipe satu lantainya Itu ada tipe Alberta Yang ada satu kamar Dan Belfast dua kamar Tipe Kalgari ini Harganya 400 juta Anak temen-temen Dua lantai loh Dua lantai ya Perlu digarisbawahi Nah ada peruangnya juga nih temen-temen Jadi DP-nya tuh hanya 5% Dan mendapatkan cashback DP 50% Artinya konsumen hanya bayar 2,5% dari harga rumah Mantap Mantap Dan udah free biaya surat-surat ya Terus ada grand price-nya juga Toyota RAS Lumayan lah kalau dapet ya kan Untuk info lengkapnya temen-temen bisa hubungi Nomor marketingnya yang udah ada di deskripsi Temen-temen ini aku mau ngomong ya Karena banyak banget nih yang tanya rumah nyasar ke WA kita Dibaca baik-baik gitu Kita feel warung panjang ada WA-nya nanti Nah itu yang di klik Bukan WA kita ya WA kita kalau yang mau nawarin kerjasama Nah itu boleh Oke cukup sekian video kali ini Jangan lupa subscribe Like, comment, dan follow Instagramku yang ada di bawah sini Kita Wicakson Wicaksonnya gak usah di follow Jangan lah Tadah makasih Nah kalian Udah yuk Ya Pulang Ambil footage dulu lah Mau bikin TikTok Sana Kita punya TikTok loh Eh tadi ada yang mau dimension Udah Udah